Serius, ini bener-bener gak akan denger ampe belakang, kita mau tes sekali lagi game pertama, GIGGATO EVOS! Oke kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Wow, ramainya G-Expo untuk kali ini dipenuhi oleh GIGFAMILITY dan juga EVOS FAMS, dan langsung kita lihat di game yang pertama. Yup, itu dia game pertama kita akan segera berjalan dan terlihat dua hero untuk GIGFAMILITY sudah berada di area mid, guna untuk bisa memberikan gangguan yang jauh lebih agresif karena ada link di area tersebut, memaksa link untuk bisa menggunakan retribution-nya dan bener, retri-nya digunakan. Betul, dan ini kan menjadi informasi ya, kalau misalkan emang mau main agresif, apalagi di sini dikepalai oleh Baloisky, walaupun emang kecicil sedikit demi sedikit dengan adanya Void Crystal, tapi lihat di arah bottom lane, loot kuat banget untuk 1v1, dan Skycoat dipaksakan untuk meluarkan satu buah flicker dulu dan memilih-milih, nanti mau pilih Mia Neckless atau Eudora Bracelet ya. Itu dia, sementara untuk sekarang, hijau di area tengah terlihat, udah ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa player, dan Dreams-nya ada di area tersebut guna untuk bisa mempengaruhi pk-kan. Dan Baloisky dapetin purple buff-nya. Itu dia, karena tadi udah dipaksakan kan untuk menggunakan retribution-nya di area dari orange buff. Itulah hal yang harus dilakukan oleh Romer Guna untuk bisa memberikan hal yang agresif di awal-awal, apalagi Assassin, independent banget terhadap dari purple buff tersebut, dan sekarang Jana Kitty bersama dengan Baloisky berjalan bersama untuk masuk ke area yang berbeda. Dan di bawah menit kedua banyak banget flicker yang keluar tadi untuk defense, untuk mundur dari hijau dan juga Psycoach di waktu yang berdekatan. Dan Geekset saat ini, mereka coba untuk memberikan pressure yang besar, memberikan invasi terus-menerus, dan sesaat lagi set up menuju ke arah Tartle yang pertama. Yap, sementara itu sekarang untuk pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim kaderak masih aman. Masih aman, tapi ini dia Tartle Cam by Samsung Galaxy A34 5G yang sudah muncul juga set up, sudah mulai dilakukan, walaupun sebenarnya di sini Tas sudah coba untuk mendapatkan kembali apa yang tadi berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari Geekslip. Yap, Balois sudah level 4 loh. Apakah dia akan langsung menarik dan benar saja defense yang sudah dikeluarkan, tapi sekarang Tasnya sudah punya Purple Buff, Tas sudah level 4 dan dia bisa melakukan sebuah rotasi yang cukup cepat untuk pergi ke area yang berbeda, masih bisa melakukan farmingan dengan sedikit HP yang dimiliki, tapi Jana Cutie pun tidak mau menyianyikan waktunya, Purple Buff yang dimiliki oleh Tas, dia sikat. Betul, dan Purple Buff ditukarkan nge Tartle, tapi Purple Buffnya akhirnya tidak jadi pertukaran, karena itu pun bisa di mirroring oleh Jana Cutie, dan keuntungan kembali bisa di secure oleh Geekslate dengan 1300 network di menit yang kedua. Ini membuat dari Jana Cutie bahkan berhasil untuk mendapatkan Orange Buff milik dari Tas dan Evos Legends. Mereka tidak bisa bergerak terlalu banyak, dan ini dia talent prediction. Satu suara untuk Evos Legends dari Mirko di meja Inggris sana. Oke, Mirko versus everyone untuk kali ini dari prediksinya ya. Geek 5 talent, sementara Mirko sendirian. Dan sekarang kita lihat lagi, ada sebuah feather eye strike dikeluarkan, masih bisa dikocek, belum bisa memberikan damage yang begitu berarti, namun mereka semua udah mulai kembali lagi ke areanya masing-masing. Mereka coba yang disiplin ya, dari Geekslate juga walaupun unggul, tapi sebuah Fatal Linknya berhasil untuk didinai dengan satu buah flicker dari Baloisky. Hanya saja, cooldown dari flicker itu jauh lebih lama daripada cooldown Fatal Link. Sementara di satu sisi, Dreams masih punya flicker. Yap, dan masih punya kesempatan juga pastinya ya, untuk menghadiri event All Star di sana pastinya. Ada Itzy nih, menempurnikan Harmonia, ada skin Rafaela nih. Itu dia, itu ya eventnya ya, jadi teman-teman ya, langsung disikat aja, jangan sampai kalian kelewatan. Tapi sekarang, Kaderah, 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 Maison Dunja Connect. Masih ada flicker, dan juga mengeluarkan ton apart memory. Brunch masih punya kesempatan untuk mundur dan pergi dari area tersebut. Tapi di menit keempat ini, belum ada first blood yang terjadi. Mereka main coba untuk objektif ke arah invasi jungle, dan bahkan again and again, purple buff dari tas gak dikasih. Yap. Ini di invasi terpenas, level 8 banding level 5. Ketinggalan banget ya. 3 level. Rotasi dari Evo's Legend, ketinggalan badan-banar saja. Ada Fatal Link yang memang sudah dikeluarkan, tapi Baloisky masih berhasil menarik dengan satu defense adjustment. Nah, belum ada satu player ponemerasi ditumbangkan. Brunch dan juga Kaderah, mereka masih menyimbangkan dari sisi leveling. Tapi Jana Kitty, jadi penjajah kali ini, semua diambil. Orange Buffet diambil ya? Ini kayak orang mau buka puasa lapar banget, tiba semuanya diambilin. Tiba-tiba kenyang ya kan, lihat level 8. Yang sekarang bahkan setup menuju ke arah Tarta pun gak akan dikontes oleh Evo's Legends. Karena dari satu sisi udah kalah level, dan dia juga masih butuh waktu banget untuk melakukan farmingan. Dan kita tahu potensi Assassin di early game udah dibikin home off. Ini bakal sulit banget untuk keep up. Oke, sementara untuk look-nya. Benar-benar kali ini. Dihajar abis-abisah pula oleh Saikot. Saikot udah mulai bisa mengimbangi ya. Kalau tadi di awal terlihat, untuk Saikotnya ketinggalan jauh banget. Tapi Dreams bersertan dengan Baloisky bertemu mereka. Udah siap untuk melakukan sebuah setup di area dari God Lane-nya. Akankah menjadi sebuah hal yang bisa menguntungkan untuk mereka? Atau akan merugikan, dan sekarang di fight Jasmine-nya. Brunz mencoba untuk bisa memberikan backup-an. Tapi malah Brunz langsung menghilang dia yang tersebut. Baloisky berhasil langsung dihancurkan dengan adanya Hijume. Yang memang datang untuk memberikan backup-an. Tapi Brunz ditukar Baloi agak sedikit mengerikan. Itu memang tidak worth it ya pastinya ya. Ini God Laner ditukarkan dengan Roamer. Dan Real Manipulation juga udah dibuka untuk mengusir. Mundur dari teman-teman Geek Slate. Yang sekarang sudah menggantongi 3500 net worth keunggulannya. Ya, ada perbedaan 3500. Oke. Sementara sekarang ada ikan paus dulu ya teman-teman ya. Ada paus game terlebih dahulu jadi. Wah. Kita mau ngeliat dulu suasana dari. Rame. Waduh, GS4 Holden ini luar biasa sekali. Coba dadah-dadah dulu. Dadah-dadah dulu. Ini Geek Flames rame banget ya. Dan Geek Flames itu juga gak kalah rame pastinya. Ada yang duduk-duduk santai. Bang, jangan lupa bawa tiker, sendal, jangan ketuker. Helm, jangan dibawa masuk ya. Sulit, jangan. Janbo yang lain ya. Nah ini ada bapak-bapak dari tim pengamanan kita juga. Halo bapak. Semangat ya pak ya. Semangat ya pak ya. Nah tuh. Apa nih? Ciupi aku mau foto. Wah ilah, wah ilah. Itu kan fresh ya. BA baru dari EVOS kan fresh banget tuh. Ciupi. Nanti samperin ya minta foto ya. Gak apa-apa minta foto saja minta duit ya. Selagi minta foto sama aman. Gak apa-apa. Oke, halo kakak. Halo, ini lagi mengabadikan sesuatu ya nih kayaknya nih. Mengabadikan apa itu kan? Nah ini Ciupi ini. Nah tuh nongol langsung kan. Foto ayo foto. Mau dong aku juga mau. Apa perlu mau foto sama Ciupi? Mau, ya ampun. Tuh siapa yang gak mau foto sama Ciupi kan? Tuh liat tuh kan. Aduh. Siapa juga yang gak mau foto sama Dlar. Nah tuh ada Dlar. Watch AG, ada Versik. Ada Versik. Versik. Nak. Sehat nak. Iya. Bengung emang lu pada. Matt. Eh. Tuh. Udah dikitu-kitu tetep ganteng aja udah. Iya. Iya. Ini coach cool. Ada coach cool. 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 Iya kan. Senyum-senyum. Sendirian aja dari tadi kan solo yolo. Iya. Coach range nih. Coach range. Dan ini udah kelima player yang. Kita lihat ya wajahnya yang berbinar-binar untuk bisa bertanding di babak play off. Ini suatu hal yang luar biasa pastinya yang mereka dapati. Pak Loi kalau udah mau ada yang angkat kaki satu kayak begitu. Wah. Land of Dawn sedang tidak baik-baik saja. Benar. Iya kan. Kalau misalkan mau ada angkat kaki bikin musuh angkat kaki gak? Bisa jadi. Bisa jadi. Masalah tadi kalau kita lihat dari sisi godlanernya. Jadi disini kan ada perbedaan yang satu burst yang satu DPS kan? Betul. Masalahnya DPSnya dari tadi yang emang nyangkut mulu. Yang emang memberikan damage yang gede pula. Dan aku lihat juga gimana caranya dari geng Slate. Mereka benar-benar nge-push ke area lini dari branchnya sendiri. Iya. Seperti statement yang dikeluarkan oleh Baloisky tadi ya. Iya. Branchnya yang menjadi titik tumpu. Benar. Makanya langsung mereka abisin sehabis-habisnya. Dan sekarang kita sudah masuk lagi ke dalam gamenya. Oke. Tapi memang ini yang terjadi. Wah sakit banget. Benar-benar sakit banget. Feather, Ice Tracknya connect. Pasifnya jalan efek stunnya ada di area tersebut. Ditimpa dua kali yang sebelumnya. Ada Maya Sony yang memang udah connect. Lenyap. Lenyap. Lenyap ya. Tapi kita bisa intip juga dari segi emblem yang dibawakan. Sama-sama Demon Slayer. Tetapi yang berbeda adalah dengan adanya battle spell sudah reduction. Dan juga attack speed. Ternyata yang diambil oleh Taz sendiri. Ini beda loh. Ini agak sedikit berbeda. Dan damage to monster ya sama-sama. Tapi battle spellnya makanya. Janna Kitty yaudah maju aja. Retreat lagi. Maju, retreat lagi. Codownnya lebih cepat. Beda 4 level. Ini mau adu retribution untuk di area objective turtle. Poinnya udah 4 tingkat loh jauhnya. Betul. Iya kan. Sementara sekarang yang bisa dilakukan oleh Link. Itu melakukan sebuah speed boost. Menghalangi dari jalannya Wave Minion. Cuman untuk Luke-nya sendiri juga akan sadar akan hal tersebut. Dia pun melakukan hal yang sama. Sekarang mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah turtle-nya. Luke mulai masuk ke bagian dalam. Dream harus mundur dulu dengan perfect mode dan juga annihilation yang dia milikin. Mundur lagi mereka semuanya. Dia Minion ini gak dikasih space sama sekali untuk tasnya bisa mendapatkan parpo buff yang dimiliki. Dengan adanya 4 level perbandingan. In-game equipment by Dunia Games juga sudah terlihat sangat-sangat timpang pastinya. Dari si Zijana Cutie. Dengan adanya 1 boss kagulasi kamu tapi lihat defense adjustment. Oke defense adjustment tapi masih gagal. Psychos-nya masih bertahan. Luke-nya ada di bagian belakang. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya. Menghantarkan gaguannya. Dream mulai masuk ke bagian depan. Dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Zijana Cutie. Dimana Zijana Cutie langsung dikelayakan bisa-bisa di area tersebut. Tapi mereka masih bisa mendapatkan lagi karena 1 outer turret di area tengah. Dan. Dia kena slow dari Ring of Order. Jadi dia gak bisa maju. Tapi satu hal yang cukup berani dari Zijana Cutie. Dia ngancurin turret. Outer turret di area tengah. Padahal disitu ada 3 player dari EVOS Legends. Dan hancur dan dia gak tumbang. Oke itu dia Fatalink-nya connect. Di bagian belakang beransiap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tonebat memori dengan perbedaan level. Dan pastinya ketinggalan dari Zijana. Hitam tapi efek tone. Masuk ke dalam tubuh dari aboy dan aboy. Menghilang tas di depan yang berbeda. Solo kill. Solo kill dari Luke. Luke. Dia berhasil mempertahankan lane di arah bawah. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Yaitu mengganggu pergerakan dari tasnya. Tas yang memang potensi untuk saat ini ya split push. Karena mau ngemanin jungle-jungle pun ini udah cukup sulit. Dan split push-nya itu dihadang dengan adanya pergerakan dari Luke itu sendiri. Dan solo kill bisa didapetin. Tapi kalian juga kalau misalkan solo ke J-Expo juga boleh banget. Langsung aja beli tiketnya. Dibli-beli sekarang. Karena masih ada besok sampai tanggal 9 lagi. Iya benar sekali teman-teman. Ini kita lihat nih ada sebuah pertempuran lagi yang akan dilakukan. Karena beberapa pemain dimiliki oleh Gixler. Sudah masuk ke dalam mana defensive dimiliki oleh E-Boss. Tapi dimana ke atas. Tas lagi dan lagi gak punya purple buff. Dihalangi oleh Luke. Dan di tempat yang berbeda ada Lord yang sudah muncul. Yap dan untuk saat ini. Udah gak ada kayaknya chance untuk E-Boss Legends bisa mengkontes ke arah Lordnya. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal mereka masih menjalankan tugasnya untuk bersih-bersih lini di arah atas dan juga bawah. Dan lagi-lagi disini Luke-nya menghalangi pergerakan dari tas itu sendiri. Lord berhasil diamankan oleh Gixler dengan 7.000 network yang sekarang mereka unggulkan. Buset 7,4K loh perbedaannya. Baloisky sekarang level 10. Bahkan bisa dibilang Roamer yang dimiliki oleh Gixler lebih tinggi levelnya dari Godlaner yang dimiliki oleh E-Boss Legends yang masih level 9 sekarang. Kan ada tadi sibuk banget di atas loh. Di landnya berat loh. Attacknya jadinya ataupun daya serang yang dilakukan oleh pemain dari Boss Legends. Gak terlalu berarti. Benar apalagi dengan mobilitas ada Varsha ya. Dia cepat banget untuk sampai ke atas apalagi diantarin sama Abang Kreb dengan diskon 90%. Waduh diskonnya 90%. Halus, lembut, smooth lah pokoknya. Itu dia mantap kali. Baloi. Akankah ada conceal sesaat lagi dan mulai masuk pagi dalam lalu menculik ada satu player. Ring of order udah dikeluarkan. Pas. Harus nge-cutting minion sampai ke dalam area dari Gixler jauh banget di bawah. Jauh banget sih. Tapi memang karena informasi udah disampaikan juga. Dimana looknya memang sudah ikut ke dalam team fightnya. Dan conceal sekarang. Oke, oke, oke. Dan itu dia ada satu di fight jamin tapi tidak berhasil untuk menanggalkan sebuah patah link. Konek lagi karena dua orang. Mbak Leski akan langsung menghilang. Dimana sekarang Mbak Leski langsung berhasil. Diamatkan oleh pemain dari E-Boss Legends. Dan lordnya di atas. Loop begitu berarti. Dan itu adalah momentum yang memang bisa diciptakan juga. Gimana Divine Judgment narik ke arah dreamsnya. Dan bisa di counter balik dengan adanya patah link. Yang kita tahu dia bisa mengangkat bahkan lebih dari satu player. Perbedaannya adalah dari Mbak Leski dengan kajanya. Dia single target. Dan di saat ditarik adalah hero yang pasti punya defensive item. Itu bakal cukup sulit untuk bisa di burst down dengan instan. Yap. Coba lihat beberapa tetes aja masuk ke dalam tubuh Brody. HP-nya sisa segitu loh. Hampir seperempat tersisa di dalam tubuh dari Brody. Luke melihat dari kejauhan. Luke sudah level 13. Psychot masih 11. Sementara untuk tas. Masih level 12 dan tasnya kembali tertangkap. Tas tertinggal di bagian belakang. Tasnya pun menjadi korban dan Aboi punya Holy Crystal. Aboi punya Holy Crystal. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung tim NAS Indonesia DC Games 2023. Karena ada Brands, ada Dreams juga. Ada Psychot di sana. Yang mewakili dari Indonesia sendiri nih. Yang sedang bertanding sekarang dari Evos Legends. Oke, itu dia sekarang. Waktunya kita lihat. Pemain dari Geekslate, apakah mereka bisa menyusun sebuah kombinasi untuk bisa mendapatkan game yang pertama ini? Karena mereka udah unggul banget loh. 8.500. Lord Adventist keuntungan dari Lord barusan. 2.100. Lumayan. Dan bahkan belum ada tarret yang hancur dari Geekslate loh. Mereka bisa mempertahankan 9 tarretnya yang berdiri dengan kokoh. Walaupun memang di lini atas ini udah mulai kecicil ya. Sedikit demi sedikit. Tapi defensif. Gimana caranya tadi Aboi yang langsung sigap hadir. Mengusir mundur pergerakan dari Brands yang mau ngancurin alter tarret tersebut. Niatnya mungkin dengan Link. Link inilah salah satu sosok yang bisa nabrak ke bagian belakang untuk arah Melisanya. Karena untuk beberapa player yang disini. Selain dari hijau yang bisa mengantarkan damage jauh ke belakang. Kemungkinan besar Fatal Link kan. Dengan perfect match yang bisa mengantarkan tubuhnya. Maju keberupaan Anhalation lalu Fatal Link. Tapi ternyata untuk tas sendiri sekarang ketinggalan jauh banget loh. Tapi kalau ini dibawa ke area late game dan semua kondisinya sama. Ini akan bisa menjadi 50-50 lagi untuk masing-masing player. Wow dan dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Temples of Blade. Dan bahkan tidak bisa mendefense juga. Satu inner tarret di arah bottom lane. Tiga base tarret tersisa. Dan Lord pun berhasil untuk diamankan kembali di tangan teman-teman dari Geek Slate. Tanpa adanya kontes. 10 ribu networdnya digulukan. Tapi Dreams ternyata bertemu dengan Luke. Gak mau mengeluarkan Fatal Linknya. Karena memang dengan kurangnya follow up damage nantinya akan membuang resource skill aja. Karena mereka masih butuh defense terlebih dahulu. Mengingat Lord sesaat lagi bakal muncul. Geek Slate apabila ingin menang di game yang pertama mereka udah harus selesaikan sekarang. Jangan sampai dibawah ini menuju ke area late game. Dimana nanti kondisi dari masing-masing item juga udah akan full juga. Mereka akan dalam keadaan yang sama. Hanya berbeda dari sisi objektif dan juga daya tekan ataupun offensifnya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk Geek Slate dengan bantuan dari Lord dengan deretan item yang udah mereka milikin. Dan ini di handgame equipment by Dunia Games. Bisa kita lihat dari sosok aboy sendiri yang pastinya menjadi damage dealer tumpuan juga. Clock of Destiny, Lightning, dan Holy Crystal sudah diamankan. Walaupun kita bisa lihat Saikon. Wah Saikon gak bakal bisa bertahan tapi ternyata Saikon yang masih berhasil kabur daya tersebut. Coba lihat Dream di kanan-teman konsil yang udah dikeluarkan tapi hanya ada Luke sendirian di bagian depan. Agak beresiko apabila dia berusaha untuk atau memaksakan membanting ke arah Luke. Tapi Lordnya bisa diambil. Bestar dari bagian atas juga sudah mulai tumbang. Dan kita lihat bagaimana performa dari Dream. Akankah dia bisa membanting ke arah beberapa player tapi tidak ada target. Tidak bisa sampai ke depan. Dan Hijume dengan dua kali tetes Feeder Ice Strike udah kehilangan setengah dari HP bar-nya. Ini cukup sulit pastinya untuk bisa ditahan. Tapi EVOS Legends mereka harus nge-drag ini ke arah late game karena kita bisa lihat dari Players Gold by UBS Gold. Jena Cutie, Kaderah, Luke Aboy. Empat player dari Geek Slate mendominasi. Ini terlihat banget sih Geek Slate mencoba untuk take over gameplay-nya. Membuat dari EVOS Legends terhipnotis. Enggak yaudah lo ikutin apa yang kita mainin. Benar sekali. Sementara sekarang pemain dari Geek Slate mereka udah menguasai di area satu titik lah ya. Mereka udah mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya di area tersebut. Baru untuk tas juga udah sulit banget bergerak. Seluruh area dari jungler juga udah bisa mereka ambil. Hanya tinggal battle emotinya ini aja. Mau diambil apa enggak? Iya. Karena bulan puasa biasanya tahan emosi tapi kita gak bisa nahan emoji. Nah ini dia sticker-sticker dari tim-tim MPL. Itu dia. Itu period pembejualan tuh 14 Februari sampe dengan 30 Juni gas. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kan santai bro. Santai. Santai bro. Dari Geek Slate ya. Santai bro. Santai bro. Tapi memang kita bisa melihat kembali ya kepada gamenya. 30 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Sekarang dari Geek Slate. Mereka gak akan ngasih EVOS Legends untuk keluar dari pekarangan rumahnya nih. Yap. 3011 meningkat lagi. 12,4k itulah jarak network sekarang. Jauh banget loh itu. 12 ribu di menit yang ke-15. Walaupun memang dari Geek Slate masih belum bisa menyelesaikan game ini dengan cepat ya. Karena lini pertahanan dari EVOS Legends juga cukup kuat. Apalagi dengan ada high ground defender ya. Di situ ada Jijume sendiri yang memang belum ter-pick off sama sekali. Dengan 100% dari team fight participation ya. Oke sementara untuk tasnya. Perlahan namun pasti mulai menghilangkan ataupun meng-cutting terhadap Wave Minion. Nah walaupun sekarang jarak dari network mereka udah agak sedikit turun. 11,6k. 13 ribu. Langsung mendadak 13,1k. Tinggi banget udah kayak pendapatan per kapita nih. Bener. Ini memang sudah terlihat ya. Iya. Dari Geek Slate ini. Bener. Banyak banget pastinya yang bisa diamankan dari in-game equipment by Dunia Games juga. Bahkan Divine Glaive sudah selesai di tangan dari Aboi dan dari Kaderah. Dengan item starter pack attack speed. Yaitu Demon Hunter Sword, Goldenstuff Devotion, Malefic Roar dan juga Wind of Nature. Sudah diamankan di tangan dari Kaderah itu sendiri. Jadinya nanti di saat ada turn apart memory itu bukan menjadi halangan untuk Kaderah. Yap. Ini hanya tinggal bisa menggocek nih Fatalinknya. Karena dengan Fatalink nantinya mungkin ini bisa membuka seluruh kombo yang dimiliki oleh Force Legend. Dari Point Kill. Dikit banget. 5 berbanding 3. Ini menandakan gamenya dari tadi agak sedikit pasif juga. Tapi di area depan Dreams yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja Dreams. Masih belum bisa mendapatkan target Lordnya berhasil langsung dihajukan. Tapi ada Divine Jasper melihat drift dengan SP sedikit banget dan juga Saika mulai masuk ke bagian pada Fatalinknya. Konek karena beberapa player ada satu lagi turn apart memory dikeluarkan. Tapi tidak ada player yang tumpang dari Kingslane. Dan mereka masih berusaha untuk mendapatkan lagi game yang pertama. Karena ada satu player lagi berhasil tumpang. Total ada tiga player yang langsung menghilang dan masih ada dua player tersisa. Tapi mereka tidak akan bisa untuk mempertahankan base utamanya. Dan E-Boss Legend di kalahkan di game yang pertama Kingslane. Mereka luar biasa. Kingslane dominasi dari awal. Snowballing yang bisa mereka manfaatkan dan mereka pertahankan pula. Berhasil untuk menjadi poin pertama untuk Geek Slate. Dan kemudian.